Ya, sementara itu pemirsa pengurus pimpinan daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII Kota Tanjung Pinang. Periode 2020-2022 resmi dilantik di Aula Masjid Raya Dompak pada Sabtu pagi. Sementara itu, Saf Rizal didaulat sebagai ketua umumnya. Dalam rangkaian acara pelantikan tersebut, GPII mengusung tema yakni bangkit membumikan gerakan mencerdaskan umat menuju pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Menurut Saf Rizal, selaku ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Tanjung Pinang. Mengatakan pihaknya sengaja mengusung tema tersebut karena melihat peran pemuda yang sangat strategis di Kota Tanjung Pinang. Dengan telah diamanahkannya dirinya sebagai ketua pengurus GPII, menurut Saf Rizal, dirinya siap berkontribusi, khususnya minimal di mana lingkungan berada. Menurutnya, ke depan periode 2021-2022, lebih komitmen bermitra dengan pemerintah, baik mitra kerja maupun mitra kritis. Jika pemerintah ada hal-hal keliru di dalam pengambilan kebijakan keputusan, pihaknya siap mengkritisinya. Dalam hal ini, kita mengusung tema membumikan gerakan, mencetaskan umat menuju pemuda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Karena kita melihat peran pemuda itu sangat strategis di Kota Tanjung Pinang, maka hari ini, dimanapun kita sebetulnya, di organisasi apapun, undangnya pemuda itu berkontribusi, khususnya minimal di lingkungan dia berada. Dalam hal ini, Kota Tanjung Pinang. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ade Angga, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Ade Angga berharap GPII Tanjung Pinang menjadi organisasi pemuda yang bisa bergerak untuk umat memberikan kontribusi positif, baik berupa ide maupun berupa gagasan, serta gerakan aksi nyata untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ade Angga yang juga pernah menjadi Ketua GPII pada periode 2008 ini, juga turut menerima dan menyambut baik, jika dikritik oleh pemuda saat ini. Harap bahwa GPII bisa menjadi organisasi pemuda di Kota Tanjung Pinang yang bisa bergerak untuk umat, memberikan kontribusi positif, baik itu berupa ide, berupa gagasan, berupa gerakan aksi nyata, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan kami menyambut baik, kemudian ini kami doakan semoga sukses selalu. Sekadar diketahui, GPII adalah organisasi pemuda yang cukup besar pada sejarah pergerakan kemerdekaan. Ada pun tokoh besar yang memberikan dorongannya ke arah pembentukan organisasi tersebut, ialah Muhammad Nasir, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Anwar Cokro Aminoto. Tim Liputan Tanjungan TV melaporkan.